Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kesang Pengarup telah mengurus tiga surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Gup Provinsi Jawa Tengah Jatang pada Pilkada 2024. Putra Bungsu Presiden RI Joko Widodo ini mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada selasa 20 Agustus 2024 lalu. Pejabat Umas PN Jakarta Selatan Juyamto mengungkap ketiga surat tersebut adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Kata Juyamto, ketiga surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus. Diketahui, surat tersebut diurus kesang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 garis miring PUU Strip 22 garis miring 2024 yang dimohonkan Antoni Li dan Fahrul Rozi itu, kesang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi Pilkada lantaran belum cukup umur. Namun sehari setelahnya, Badan Legislasi Balek DPR RI menganulir putusan MK dengan revisi Undang-Undang Pilkada sehingga memicu amarah publik dan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dengan informasi, diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama KSM Pangar ke Pengadilan Negeri Jasa Selatan. Setelah kami cek di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jasa Selatan yang betul ada permohonan tersebut, kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jasa Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP, terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat, memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!